Sebelum mulai, tidak lupa saya doakan semoga sahabat Wong Kidal diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan dilunaskan hutangnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cheng Lindong, untuk lebih mudah kita panggil saja Lindong. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lindong bekerja sebagai objek latihan seorang bintang film terkenal yang bernama Liki. Sin pindah ke seorang wanita yang datang menagi uang sewa rumah kontrakan, karena sudah beberapa bulan Kelin tidak membayar sewanya, oleh sebab itu pemilik rumah mengancam akan mengusir mereka jika malam ini tidak melunasinya. Wanita itu menyarankan Kelin untuk menikah dengan orang kaya saja, bukan seperti Lindong yang miskin. Lindong yang mendengar itu langsung marah dan mendorong sepedanya. Ketika Lindong makan, Kelin membersihkan luka di wajah Lindong akibat latihannya itu. Karena tidak tega melihat Lindong sering terluka, Kelin menyarankan Lindong untuk mencari pekerjaan lain yang tidak menyakitinya. Namun Lindong menolak, karena tujuan dia bekerja dengan Liki agar suatu saat dia bisa menjadi seperti Liki. Karena dia yakin dengan perkataan Mario teguh, bahwa apabila kamu ingin sukses maka berteman dan bergaulah dengan orang sukses. Lindong pun meminta Kelin untuk bersabar. Hari berikutnya, seperti biasa Lindong kembali bekerja menjadi lawan tarung Liki. Meskipun sudah babak belur, Lindong masih ingin melanjutkan pertarungannya dengan Liki. Mereka pun melanjutkan latihannya itu. Sepulang dari bekerja, Lindong mendapati Kelin berada di luar dengan barang-barangnya. Mereka diusir dari kontrakan karena tidak membayar sewa. Berkat bantuan temannya yang bernama Louis, Lindong dan Kelin bisa pindah kontrakan dengan sewa yang lebih murah karena rumahnya lebih kecil. Saat memasukkan barang, bibi Kelin nelpon dan menanyakan kabar Kelin. Kelin mengatakan bahwa hidupnya bahagia bersama Lindong. Mereka baru saja pindah ke rumah baru dengan tiga kamar tidur. Dia terpaksa berbohong kepada bibinya supaya bibinya tidak khawatir dengannya. Lindong yang mendengar itu langsung tak enak hati. Dia pun berjanji kepada Kelin akan memberikan rumah impian Kelin. Di lokasi syuting, lawan tarung Liki terlihat kurang gregek dalam berakting, sehingga sutradara memarahinya. Melihat itu, Lindong memberanikan diri untuk menawarkan diri menjadi pemeran pengganti. Setelah dicoba akting, sutradara sangat puas dengan hasil yang diperankan oleh Lindong. Malam harinya dia mengajak Kelin makan di restoran sebagai salah satu bentuk syukurnya karena mulai hari ini dia diangkat menjadi stuntman. Pulang dari restoran dia menggendong Kelin menikmati indahnya kota. Di lokasi syuting, wartawan berdesakan mewawancarai sutradara dan Liki tentang film yang akan mereka produksi dengan total biaya yang sangat fantastis. Lindong yang ingin wajahnya juga diliput media datang menghampiri Liki, namun dari kejauhan Lui memanggil namanya. Sontak saja wajah Liki berubah setelah mendengar nama Lindong. Lindong memeringatkan Lui untuk tidak memanggil nama aslinya ketika di depan orang lain. Ternyata selama ini ketika berada di luar, Lindong merubah namanya menjadi Chengfung. Sorenya Liki menghampiri Lui untuk memastikan bahwa Chengfung adalah Lindong. Ketika berada di rumah, Liki membuka koran lama yang berisi berita tentang kematian adiknya akibat pertandingan melawan Lindong. Dia terlihat marah besar, dan ingin membalaskan apa yang sudah adiknya alami. Di sisi lain, Lindong sedang berada di toko perhiasan, dia ingin membelikan kelincincin, namun uangnya tidak cukup, jadi dia urungkan niatnya itu. Ketika keluar dari toko emas, Lindong langsung merampas tas seorang wanita yang sedang menunggu taksi. Liki yang melihat kejadian itu langsung mengejar Lindong. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah berhasil menghadang Lindong, perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Terima kasih telah menonton! Namun Lindong berhasil dikalahkan, sehingga dia kesulitan bergerak dan bernafas. Ternyata itu adalah sebuah syuting pembuatan film. Sutradara menilai Liki berlebihan, sehingga membuat Lindong terluka dan tidak berdaya. Sang direktur juga marah kepada Liki, karena aksinya itu bisa membuat Lindong meninggal. Untung saja Lindong sudah sering latihan dengan Liki, jadi fisiknya sangat kuat. Namun sikap Liki biasa saja, dengan penuh rasa dendam, dia terus latihan sambil melihat berita kematian adiknya. Di sisi lain, Lindong dan Kelin sedang berjalan di taman, dia melihat sepasang pengantin yang sedang melakukan pemotretan. Lindong pun berkata bahwa suatu saat dia akan membahagiakan Kelin seperti itu. Syuting pun berlanjut, kali ini Lindong menjadi stuntman menggantikan Liki untuk adegan yang berbahaya. Di balik adegan ini, ternyata Liki dan Sutradara berniat untuk mencelakai Lindong. Untung saja ada Lui yang melihat kejanggalan pada tali dereg yang mau putus. Sehingga rencana mereka gagal. Namun ketika Lui pulang, dia dikejar dan dikeroyok oleh tiga orang laki-laki tak dikenal. Untung saja ada Lindong yang melihat kejadian itu. Di kantor, sang direktur sedang ada rapat dengan krunya tentang aktor film terbaru yang akan mereka produksi. Sang sutradara menyarankan kepada direktur untuk menjadikan Liki sebagai aktor utamanya, namun anggota rapat yang lain tidak setuju, karena selama ini Liki dikenal sebagai pria tangguh, jadi sangat berisiko jika dia menjadi aktor utamanya. Akhirnya mereka sepakat untuk merekrut aktor yang baru sebagai pemeran utama. Saat itu kandidat terkuat adalah Lindong. Setelah mengetahui hal itu, sang sutradara langsung menelpon Liki untuk memberitahunya. Liki langsung marah mendengar berita itu. Di lokasi syuting, kali ini Liki dan sang sutradara kembali bersekongkol untuk mencelakai Lindong. Ketika Lindong berperan sebagai stuntman, dia sengaja dijatuhkan secara cepat sehingga kakinya terkilir. Tidak cukup sampai di situ, ketika Lindong istirahat, anak sang direktur bersama anjingnya mendekat, lalu tiba-tiba ada seseorang yang melepas tuas pengangkat alat berat tepat di atas Lindong dan anak direktur, untung saja Lindong dengan cepat menyelamatkan diri bersama anak itu. Besoknya Lindong dipanggil untuk menghadap sang direktur yang bernama Tuan Huang. Tuan Huang memberikan kartu ATM yang berisi 80 ribu dolar sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan anaknya. Namun Lindong menolak, karena dia melakukan itu bukan karena uang. Malamnya Lindong bersama pacarnya Klein sangat bahagia, karena sebentar lagi impian Lindong untuk menjadi superstar akan terwujud. Dia akan menandatangani kontrak dengan Tuan Huang sebagai pemeran utama di film Lisan. Pagi itu Lindong mengenakan pakaian bak superstar, mereka akan mengadakan konferensi pers tentang film terbaru yang akan segera mereka produksi. Di sini Tuan Huang memperkenalkan Lindong sebagai Cheng Ji. Mereka mengatakan kepada wartawan bahwa Cheng Li terlahir sebagai yatim piatu, dan dibesarkan di sebuah perguruan bela diri yang bernama Tin Ji. Namun tiba-tiba Liki datang dalam keadaan mabok, dan dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Cheng Ji yang mereka maksud adalah Lindong yang sudah menewaskan saudaranya. Sontak saja Nyonya Lin meminta security untuk mengusir Liki. Namun Liki terus mengancam Lindong atas perbuatannya itu. Wartawan pun langsung bertanya kepada Cheng Li tentang kebenaran itu. Tuan Huang langsung menjawab bahwa itu semua fitnah, jangan mudah percaya dengan omongan orang yang sedang mabok. Sedangkan Lindong mengingat kembali kejadian beberapa tahun lalu saat dia bertanding. Malam harinya, ketika hendak pulang ke rumah, Lindong dihadang oleh Liki. Di tengah derasnya hujan Lindong keluar dari mobil menghampiri Liki, namun Liki langsung memukulnya. Lindong pun jatuh tersungkur. Dengan penuh emosi Liki meminta Lindong untuk melawan. Dia tidak terima Lindong sudah mencelakai saudaranya. Namun Lindong pun mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mencelakai adiknya, karena waktu itu dia dipukul hingga tuli, jadi dia tidak mendengar suara bel tanda berhenti. Dia sudah menerima hukuman itu dengan mendekam di penjara selama tujuh tahun. Selama itu juga dia menyesali perbuatannya itu. Namun Liki tidak terima, karena dia telah menghancurkan mimpi saudaranya, dan saat ini Lindong juga sudah menghancurkan karirnya. Liki menceritakan semua rencana yang sudah dia lakukan untuk mencelakai Lindong di lokasi syuting. Namun semua usahanya gagal. Lalu dia kembali menghajar Lindong. Lindong berlutut dan dengan tulus meminta maaf. Liki pun berhenti dan pergi. Esok paginya Lindong ziarah ke makam adiknya Liki, dia meletakkan seikat bunga di atas kuburannya. Namun tak lama setelah Lindong pergi, Liki datang dan membuang bunga dari Lindong. Hari demi hari pun berlalu, untuk membangun stigma masyarakat bahwa Cheng Ji adalah seorang pendekar kung fu yang paling tangguh, maka Tuang Huang mengundang tiga orang ahli kung fu untuk bertarung melawan Cheng Li. Di tempat berbeda Cheng Ji pun bertarung melawan tiga orang tersebut. Tak disangka, Cheng Ji berhasil mengalahkan ketiga petarung itu. Atas keberhasilannya itu, dengan bangga Tuan Huang mengatakan kepada wartawan bahwa Cheng Ji adalah bintang film kung fu terhebat setelah Bruce Lee. Oleh sebab itu, dia akan menjadi aktor utama di film Lisan yang akan mereka produksi dengan biaya 100 juta dolar. Cheng Ji pun mengatakan kepada wartawan bahwa, di film Lisan mereka akan melihat kekuatan kung fu fighter yang sebenarnya. Pada kesempatan itu juga Tuan Huang memperkenalkan sepupunya yang bernama Alice, dia nanti yang akan mendampingi Cheng Ji di film Lisan. Setelah acara itu, Lindong membawa Kelin ke rumah barunya. Dengan bangga Lindong memamerkan rumah barunya itu, namun Kelin malah tidak membutuhkan itu semua, yang Kelin butuhkan hanyalah Lindong yang dulu, yang selalu ada di sampingnya. Mereka pun ingin bercumbu, namun tiba-tiba Tuan Huang datang, Huang menanyakan siapa gadis yang sedang bersamanya itu, Lindong menjawab itu adalah pembantunya. Tuan Huang memperingatkan Lindong bahwa dia sudah menandatangani kontrak, jadi dia tidak boleh menjalin hubungan asmara tanpa si izin perusahaan, apalagi dengan seorang pembantu. Tuan Huang juga mengatakan bahwa di mata penggemar Lindong harus memiliki pasangan yang sempurna, karena dia saat ini adalah superstar. Hati Kelin yang mendengar obrolan itu hancur. Dia kecewa karena Lindong tidak mengakuinya sebagai pacar di depan bosnya. Sejak hari itu, Lindong sibuk syuting film terbarunya bersama Alice. Alice selalu menggoda Lindong, dan memberikannya hadiah jam tangan. Padahal Lindong sudah sering menolak perlakuan Alice kepadanya. Kini Lindong benar-benar sudah menjadi superstar, sehingga dia bisa membelikan Kelin barang-barang branded. Bahkan sepulang dari belanja, Lindong diserbu penggemarnya untuk dimintai tanda tangan. Hari berikutnya, Alice mendatangi kediaman Kelin. Dia meminta Kelin untuk menjauhi Lindong, karena Kelin hanyalah seorang pembantu, jadi tidak pantas berpasangan dengan seorang superstar. Malam harinya, Kelin berkunjung ke rumah Lindong, untuk membicarakan hubungan mereka. Namun betapa hancurnya hati Kelin melihat Lindong bersama Alice yang terlihat begitu mesra. Di bawah derasnya hujan, Kelin melepaskan semua kesedihannya itu dengan menangis sekencang-kencangnya. Besok paginya, Lindong membeli sebuah cincin yang dulu dia dambakan. Setelah itu dia pergi mencari Kelin untuk melamarnya. Namun ketika dia bertemu Kelin, Kelin malah memperkenalkan pacar barunya kepada Lindong. Lindong tidak percaya dengan semua yang dia lihat saat ini. Dia pun bertanya kepada Kelin, apa yang menyebabkan Kelin mengkhianati cintanya. Karena selama ini Lindong sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk Kelin. Dia juga sudah bersusah payah mengejar impiannya menjadi superstar supaya bisa melamar dan membahagiakan Kelin. Kelin menjawab bahwa dirinya sudah bosan, dan tidak tahan menjalani hubungan selama 10 tahun tapi tidak ada kejelasan. Lalu Kelin pun pergi meninggalkan Lindong. Malam itu Lindong ditemani Alice menghabiskan waktunya dengan minum hingga mabok. Dia melepaskan semua unek-uneknya tentang Kelin. Dia yakin Kelin berbohong tentang hubungannya dengan pacar barunya itu. Seiring berjalannya waktu, karir Lindong semakin naik, semua film yang dibintanginya berhasil menarik banyak penonton. Sehingga dia pun dikenal sebagai orang yang ahli kungfu. Tim produsernya mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kungfu fighter Cheng Li. Tak lama setelah itu, muncul berita yang memperlihatkan seorang pria bernama Petrus. Dia adalah juara tinju 5 tahun berturut-turut yang berasal dari Amerika. Dia merendahkan kungfu China. Dia menganggap kungfu fighter yang dibangga-banggakan orang China itu hanya omong kosong, karena selama syuting mereka menggunakan tali dan trik. Lalu dia menantang Cheng Ji untuk bertarung dengannya untuk membuktikan kehebatan kungfu China. Setelah kemunculan Petrus, jajaran direksi film lisan rapat. Di sini terjadi perbedaan pendapat, ada yang menyarankan Cheng Ji menerima tantangan Petrus karena dia sudah merendahkan kungfu China. Sedangkan Tuan Huang memilih untuk tidak menerima tantangan itu, karena jika Cheng Ji kalah maka reputasi Cheng Ji akan jatuh dan citra baik yang selama ini mereka bangun akan sia-sia. Cheng Ji yang didesak wartawan akhirnya menyanggupi tantangan yang dilontarkan oleh Petrus. Dia yakin bisa mengalahkan Petrus dengan mudah. Karena waktu itu dia juga bisa mengalahkan 3 orang ahli kungfu dengan mudah. Lagi pula momen itu akan menjadi ajang promosi gratis untuk filmnya nanti. Namun Tuan Huang memarahinya, karena jika dia kalah, maka reputasinya akan hancur, dan dia akan kehilangan semua yang sudah dia dapat. 3 orang yang dulu Cheng Ji kalahkan itu mereka dibayar demi mempromosikan Cheng Ji. Cheng Ji dan Petrus pun bertemu di sebuah tempat lapang untuk bertarung. Tanpa membuang-buang waktu, pertarungan pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Petrus memenangkan pertandingan. Lindong tak berdaya setelah dikunci oleh Petrus. Setelah peristiwa tersebut, untuk beberapa hari Lindong dirawat di rumah sakit. Tidak hanya itu, dia juga dipecat oleh direkturnya. Sekarang dia tidak memiliki apa-apa, karirnya hancur dengan sekejap mata. Sejak itu Lindong tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani hidup. Beruntung masih ada sahabatnya Louis, yang berusaha memberikan Lindong motivasi. Dia meminta Lindong tidak menyerah begitu saja. Dia harus bisa bangkit dari keterpurukan ini. Besoknya Lindong memutuskan untuk pulang kampung, karena dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Setiba di rumah, dia kaget mendapati Kelin sedang ada di kamar merawat ayahnya. Lindong pun menghampiri ayahnya dan meminta maaf. Hari demi hari, Lindong dan Kelin menghabiskan waktunya menjadi petani di desanya. Mereka terlihat bahagia menjalani kehidupan barunya itu. Satu tahun berlalu. Di televisi ada berita Petrus yang sedang mempromosikan filmnya. Ketika wartawan bertanya apakah Petrus akan mengajak Cheng Ji, Petrus selalu mengatakan bahwa Cheng Ji tidak layak ada di dalam filmnya, karena Cheng Ji adalah seorang pecundang yang dengan mudah dia kalahkan. Kemudian datanglah Liki berusaha melawan Petrus untuk menghentikan kesombongannya. Tak dapat dihindarkan pertarungan pun terjadi. Liki kalah, Petrus berhasil membuat kaki Liki patah. Lalu Petrus dengan sombongnya menantang semua orang yang berani bertarung dengannya. Lindong yang melihat itu sudah tidak tahan ingin menghajarnya. Malamnya, ayah Lindong menasehatinya. Ayahnya mengatakan bahwa, untuk menghilangkan rasa takut di dalam hati dia harus memiliki hati yang luas seperti langit. Setelah itu Lindong memutuskan untuk mengatakan semua kebenaran kepada wartawan dan seluruh pemirsa yang menontonnya. Dia menceritakan dari mana dia berasal dan meminta maaf kepada Liki karena telah membuat adiknya meninggal dunia. Pada kesempatan itu pula Lindong menerima tantangan Petrus. Kali ini niat Lindong tulus untuk menjaga nama baik Kung Fu Cina. Setelah mendengar semua itu, Liki pun memaafkan Lindong dan siap untuk membantu Lindong memenangkan pertarungan itu. Sejak saat itu Lindong berlatih keras bersama Liki. Setiap hari mereka berlatih tanpa henti. Terima kasih. Terima kasih telah pergi keah, dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba Lindong dan Petrus bertarung di sebuah gudang Jangan lupa, jangan lupa Pertarungan terjadi sangat sengit Walaupun babak belur, Lindong tidak mau menyerah hingga dia memenangkan pertarungannya itu Di akhir film, Lindong berkata kepada tunangannya Kelin, bertahun-tahun dia baru paham bahwa hidup itu tidak semata-mata untuk membuktikan diri kepada orang Namun yang terpenting adalah bagaimana berbuat baik untuk orang lain Dan mereka berdua pun menikah Film tamat Terima kasih sudah mampir di channel Wong Kidal Jika Anda suka dengan channel ini, bantu subscribe ya Terima kasih sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!